Pemirsa program upaya khusus sapi induk wajib bunting atau lebih populer dengan UPSUS SIWAP tahun 2019 Provinsi Aceh menargetkan program IB secara nasional 40.000 ekor. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau yang unggul dan berkualitas di tengah-tengah masyarakat Aceh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim. Tahun 2019, Provinsi Aceh, Senin Malam di Kriat Muraya Hotel. Menurut Rahmandi, untuk Provinsi Aceh tahun 2019 dari target kebuntingan 25.130 ekor, realisasi mencapai 42.938 ekor atau 178,82 persen. Capaian tersebut telah menempatkan Provinsi Aceh di peringkat kedua nasional untuk kecapaian IB. Peringkat 4 untuk kecapaian kebuntingan dan peringkat ke-9 untuk kecapaian kelahiran. Dan untuk pelaksanaan program upaya khusus sapi induk wajib bunting tahun 2019 Provinsi Aceh mendapatkan target program IB secara nasional 40 ekor. Dari capaian tersebut masih ada beberapa kopaten kota yang masih belum mampu memenuhi capaian target yang diberikan. Target 2019 Provinsi Aceh itu dibebani 48.000 ekor. Kemudian pada tahun 2018 yang lalu kita dibebani 35.000 ekor. Kemudian capaian 52.000 ekor. Jadi kita mendapatkan peringkat 3 dari capaian ini untuk seluruh Indonesia. Sementara itu Ketua Panitia Dr. Hendra Saputra SPT MM dalam laporannya menyampaikan pertemuan koordinasi evaluasi UPSU SIWAP tahun 2019 diikuti oleh 80 peserta dari 23 kopaten kota di Aceh dan akan berlangsung selama 2 hari. Dan pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPTU HPT Indrapuri, FKH UNSIAH serta dari Dinas Peternakan Aceh.